Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabiyya sa'inu ala umurid dunia wadidin. Wassalatu wassalamu ala ishrafil anbiya wal mersalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain al-mabahduh. Pertama-tama dan yang paling utama. Marilah kita panjatkan syukur kita ke hadiat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menyelipkan salah satu nikmatnya yaitu nikmat kesehatan dan ditambah dengan nikmat kekuatan baik kekuatan secara fisik maupun hati. Kedua kalinya salatu wassalam tak lupa kita aturkan kepada baginda Nabi Besar kita Muhammad salallahu alaihi wassalam. Sang pemuda yang sangat tangguh. Sang pemuda yang sangat luar biasa. Yang memiliki jiwa kepimpinan yang sangat luar biasa. Sehingga sampai saat ini kita bisa merasakan indahnya dan nikmatnya kehidupan. Baiklah diskusi ilimah kita pada malam hari ini mengenai tentang metodologi penelitian pendidikan. Tema kita pada malam hari ini enggak berkaitan sama bagaimana mencari Tuhan dan bagaimana Tuhan mencari kita. Tapi berkaitan sama bagaimana cara kita mencari masalah di tengah masalah-masalah yang ada. Tema ini akan disampaikan oleh abah kita yang sangat luar biasa, Sang Wali, yakni Ma'ruf SPD, kepadanya dipersilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala syedina Muhammad wa ala alih syedina Muhammad wa ala alih syedina Muhammad wa ala ba'du. Yang saya hormati Ibu moderator ya, Ibu Diana. Yang saya hormati pula rekan-rekan semua yang sudah berpartisipasi dalam agenda kita malam hari ini dalam rangka memulung ilmu ya. Baik, metodologi penelitian pendidikan ini sebenarnya adalah mata kuliah. Judul mata kuliah di mana, mata kuliah di S1, dan di S2 juga kita temukan. Yang harus ditempuh selama kurang lebih 6 bulan gitu, 1 semester ya. Jadi sangat tidak mungkin sekali jika metodologi penelitian ini dibedah dalam 1 malam. Karena begitu luas penjabaran dan pembahasan. Akan tetapi saya di sini coba membunyikan hal-hal yang sudah biasa Bapak Ibu mendengar dalam rangka mempertajam dan perdalam. Metodologi penelitian ini adalah ilmu yang berbicara tentang teknik-teknik, metode-metode dalam meneliti. Konteks kita di sini adalah dunia pendidikan. Sebelum sampai kepada isi pokok daripada metodologi penelitian ini, saya terlebih dahulu akan menyampaikan sebuah konsep dasar sebagai pengantar untuk memahami penelitian yang akan kita lakukan. Karena memang kita semua di sini adalah calon-calon ilmuwan. Jadi harus tahu betul mengapa kita meneliti dan untuk apa nanti penelitian kita itu. Secara umum, persoalan atau dalam bahasa penelitiannya itu masalah ya. Itu adalah salah satu sebab lahirnya sebuah riset itu adalah persoalan itu. Nah ketika ada persoalan muncul, ketika ada masalah tiba ada, lalu langkah kita apa? Nah inilah perbedaan kita sebagai ilmuwan dengan orang awal. Bagi kita yang calon ilmuwan, ketika menemukan masalah, kita melakukan riset terhadap masalah itu. Mengapa masalah ini terjadi? Kenapa masalah ini bisa terjadi? Di mana masalah ini? Siapa yang melakukan masalah ini? Terus begitu. Jadi melakukan riset di sana, riset kita setelah menemukan masalah itu. Baru nanti berdasarkan pertanyaan-pertanyaan, rumusan-pertanyaan tadi yang disusun akan melahirkan jawaban, melahirkan solusi sebagai hasil daripada penelitian itu sendiri. Berbeda dengan mereka-mereka yang bukan ilmuwan, ketika menemukan masalah, ya tiba-tiba saja solusi begitu. Dia tanpa melakukan penelitian dan itu sebuah yang tidak bisa diterima dalam keilmuan. Ya saya kira itu adalah pola umum tentang penelitian itu. Sebagai pandangan dasar kita, sebagai calon ilmuwan. Ada dua teori sebagai lantai. Pak? 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 Ada seorang peneliti, katakanlah peneliti yang pertama. Setelah melakukan penelitian, hasilnya itu adalah, kesimpulannya itu adalah semua makhluk hidup akan mati. Jadi, setelah melakukan penelitian berbulan-bulan, kesimpulannya itu adalah semua makhluk hidup akan mati. Kemudian ada peneliti kedua, melakukan penelitian kepada kucing, atau anjing, atau hewan-hewan lainnya, dan berkesimpulan bahwa kucing akan mati. Kemudian peneliti ketiga, meneliti bakteri. Dan kesimpulan daripada penelitian bakteri ini juga, bakteri juga akan mati. Nah, sehingga ada semacam saling dukung-mendukung, saling melengkapi dalam sebuah hasil penelitian kita itu. Jadi, kucing bisa digolongkan ke dalam makhluk hidup tidak? Oh, bisa. Sehingga peneliti pertama dan peneliti kedua itu tidak bertentangan hasilnya, meskipun redaksinya itu berbeda. Lalu kemudian peneliti ketiga, bakteri juga akan mati. Bakteri itu bisa disebut makhluk hidup tidak? Atau bisa disebut binatang tidak, bakteri itu? Atau bisa disebut tumbuhan tidak? Semacam itu pola daripada hasil penelitian yang akan kita lakukan ke depannya nanti. Penelitian-penelitian terdahulu seperti itu. Lalu ada sebuah penelitian terbaru, misalnya dilakukan oleh Pak Jamaluddin, misalnya. Melakukan sebuah penelitian dan hasilnya itu adalah rasa akan mati. Akhirnya rasa itu bisa dikategorikan makhluk hidup tidak? Sehingga rasa itu kok bisa mati? Sedangkan pada penelitian terdahulu tadi, bahwa yang akan mati itu hanya makhluk hidup. Di sini adalah ada semacam saling melengkapi satu sama lain antara peneliti satu dan peneliti dua, tiga, empat, dan seterusnya. Dan juga ada semacam masukan-masukan. Ada semacam support juga dari peneliti-peneliti terdahulu terhadap penelitian yang baru. Jadi itu adalah pola-pola umum. Sehingga nanti sangat tidak mungkin sekali, mungkin-mungkin, tapi bagi saya itu tidak mungkin sekali. Kita ilmuwan yang baru-baru ini menghasilkan sebuah teori yang baru. Akan seperti itu. Penelitian kualitatif itu kan idealnya begitu. Menemukan teori baru, itu idealnya, hasilnya. Akan tetapi apakah memungkinkan itu? Ya saya kira, ya mungkin-mungkin saja. Tapi bagi saya, ya itu terlalu inilah. Karena memang pendahulu kita sudah melakukan penelitian-penelitian tentang itu yang mungkin saja kita belum ketahui. Sehingga sebenarnya sudah ada yang diperlukan terdahulu. Kemudian ada pandangan teori yang kedua, yaitu teori korespondensi. Bahwa pernyataan dikatakan benar bila pernyataan itu menunjuk pada fakta empirik yang realita. Dan apa adanya. Jadi ini juga menjadi acuan dasar hasil penelitian yang kita akan lakukan nanti. Salah satu contohnya misalnya ada sebuah penelitian di kota Mataram dan kesimpulannya itu adalah di Mataram ada pura. Dan ternyata benar bahwa di kota Mataram itu ada pura kan. Di pegesangan itu banyak pura-pura orang-orang Hindu itu. Dan buktinya ada empirik nyata dan bisa diindera. Maka kebenarannya itu bisa diterima. Karena hakikat penelitian itu kan mencari jawaban atas masalah yang menuntut jawaban. Itulah penelitian. Kalau ada masalah tetapi tidak menuntut jawaban maka tidak perlu melakukan penelitian. Penelitian itu dilakukan bagi masalah yang menuntut solusi. Masalah yang menuntut jawaban. Karena menuntut jawaban untuk memberikan jawaban itu tidak mudah maka perlu dilakukan riset atau penelitian itu. Kebenarannya diukur dengan apa setidaknya mendekati kebenaran yang logis. Habis paketnya pemerintah ini. Dan penelitian terdahulu. Dan tentunya itu adalah merupakan hasil yang akan saling melengkapi satu sama lain nanti. Kemudian saya akan beralih ke kacamata prosedur umum ya. Paradigmanya seperti apa. Ada sebuah hal yang menjadi sebab. Yang pertama yaitu teori positifistik ini adalah teori yang mempunyai asumsi bahwa realitas sebagai hal yang tunggal dan bersifat tetap. Kemudian pandangan yang kedua yaitu rencana bisa berubah pada saat penelitian berlangsung. Sehingga dalam penelitian positifistik ini dalam menyusun proposal penelitian, dalam menyusun rencana penelitian itu harus betul-betul final. Daripada prosedur, perakat, teknik, desain dan semuanya itu harus betul-betul final dulu perencanaannya. Baru kemudian bisa beralih kepada action penelitian. Karena tidak bisa berubah di tengah jalan nanti perencanaan penelitian itu. Dan ini biasa disebut dalam perkulihan kita yang dikategorikan dalam penelitian kuantitatif. Adapun hasil penelitiannya itu untuk mengeneralisasi, diumumkan, jika diberlaku di satu tempat, maka berlaku di seluruh tempat. Ini adalah salah satu pandangan daripada aliran positifistik ini dalam hal penelitian tentunya. Kemudian yang kedua yaitu naturalistik pandangannya yaitu realitas sebagai suatu yang jama, utik, kesatuan, dan bersifat berubah. Bersifat dinamis. Terus dengan pergeseran zaman dan masa akan berubah. Dan perencanaan penelitian, proposal penelitian pada aliran naturalistik ini bisa berubah kapan saja. Ketika sedang melakukan penelitian bisa berubah. Dan dalam dunia perkulihan kita disebut dengan kualitatif sebagai pengkategoriannya. Hasilnya nanti adalah merupakan deskripsi, interpretasi berdasarkan temuan-temuan nyata di lapangan yang diinterpretasikan berdasarkan nalar yang rasional tentunya. Dan itu menjadi hasil daripada penelitian. Baik Bapak-Ibu, kemudian Saya mempersembahkan kualitatif, saya akan menampilkan simbol-simbol apa namanya, sub-sub yang sudah saya korelasikan dengan pedoman penulisan karya ilmiah versi Win Mataram ya. Karena memang dalam rangka itu kita memendah diskusi kita pada malam hari ini. Jadi dalam metode kualitatif, dalam pedoman penulisan karya ilmiah Win Mataram itu ada tujuh pokok pembahasan dalam metode kualitatif itu. Yang pertama pendekatan, yang kedua kehadiran, yang ketiga lokasi, yang keempat sumber data, yang kelima prosedur, yang keenam teknik analisis data, kemudian yang ketujuh pengecekan kehabisahan data. Nanti slide ini sudah saya susun dan saya akan bagikan ke Bapak-Ibu nanti sebagai hasil daripada diskusi kita. Kehadiran peneliti, maksudnya apa kehadiran peneliti? Apa pendekatan penelitian? Misalkan dalam poin pertama. Pendekatan penelitian ini saya coba melacak dari beberapa sumber, ternyata masih buram. Pendekatan ini apakah sama dengan jenis? Jenis itu apakah sama dengan pendekatan? Nanti Bapak-Ibu bisa menjelaskan bagi yang wawasannya sudah melampaui itu. Karena pendekatan apa? Karena jenis itu dibagi dua. Secara umumnya itu kualitatif dan kuantitatif. Tetapi di dalam jenis itu nanti ada misalnya dalam kuantitatif itu ada eksperimen, ada ekspos faktu, ada eksperimen murni, ada eksperimen semu, ada korelasi, ada uji beda, macem-macem. Apakah itu termasuk pendekatan atau jenis? Nanti kita diskusikan bersama dan pandangan dari Bapak-Ibu sekalian. Kemudian di dalam kualitatif juga begitu. Nanti ada studi kasus, nanti ada etnografi, ada fenomenologi, dan lain sebagainya. Dan secara umum memang di dalam kualitatif. Kemudian kehadiran peneliti. Apa itu berbaur dengan objek yang dititik? Nanti kehadiran peneliti itu, apa isinya ya? Bapak-Ibu mendeskripsikan kapan, Bapak hadir untuk apa, Bapak hadir sama mengapa, dan apa yang mau dicari. Deskripsikan di sana. Karena memang kualitatif ini adalah penelitian yang antara peneliti dan objek penelitian itu tidak ada jarak. Harus berbaur di sana. Kemudian yang poin keempat, ada sumber data. Sumber data ini maksudnya kalau dalam bahasa kualitatifnya itu informennya. Kalau bahasa kuantitatif, responden. Apa bentuknya bisa berbentuk manusia dan bisa juga berbentuk benda. Ada manusia siswa sebagai sumber data berdasar apa bisa ditempuh dengan teknik wawancara, teknik observasi, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga benda berbentuk dokumentasi, dokumen-dokumen penting yang ada tentang tema tersebut misalkan. Dan itu yang dimunculkan dalam subsumber data ini. Kemudian prosedur pengumpulan data. Ya prosedur pengumpulan data dalam rumpun kualitatif itu ada tiga. Apa itu ya tiga ya wawancara, kemudian observasi, dan dokumentasi. Hanya itu saja sebagai prosedur pengumpulan data yang diakui dalam berbagai macam literatur. Kemudian jika dibandingkan kalau dalam kuantitatif itu apa? Sebagai prosedur pengumpulan data. Apakah wawancara atau observasi, dokumentasi, apakah itu berlaku? Ya bisa saja. Itu sebagai penguat. Tetapi yang penting dalam kuantitatif itu ya semacam angket. Sebenarnya wawancara juga itu akan tetapi wawancara yang sudah ditulis, yang sudah dibahasakan dalam bentuk pernyataan ataupun pertanyaan dalam instrumen angket. Dan itu nanti mempunyai filosofi tersendiri. Nanti kita akan bertajam gitu. Karena memang sangat luas gitu kan. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir ini yaitu pengecekan. Yang keenam ya, ada teknik analisis data. Teknik analisis data ini, teknik analisis data dalam kualitatif, itu ada pendapatnya Miles dan Huberman itu, ada tiga atau empat poin penting dalam menganalisis data kualitatif yang bersifat naratif. Yang pertama pengumpulan data, kemudian yang kedua reduksi data. Apa itu reduksi? Memilih dan memilah. Mana yang penting dan mana yang tidak penting. Mana yang tepat dan yang tidak tepat. Mana yang cocok dan tidak cocok. Kemudian yang ketiga, display. Display, penampilan data. Data ini ditampilkan berdasarkan kategori, berdasarkan kelompok. Sehingga tidak menjadi rancu nanti dalam pembahasan ataupun dalam hasil temuan tesis Bapak-Ibu atau riset Bapak-Ibu. Kemudian yang terakhir yaitu menarik kesimpulan. Kesimpulan ini adalah akhir daripada hasil daripada pembicaraan atau pembahasan antara teori tadi dengan fakta-pakta yang Bapak-Ibu temukan di lapangan. Dan harus berdasarkan itu dalam menarik kesimpulan. Tidak boleh menarik kesimpulan penelitian itu jauh daripada hasil temuan-temuan dan pembahasan-pembahasan yang ada dalam penelitian. Kemudian poin yang terakhir yaitu pengecekan kebesaran data. Kalau dalam kuantitatif ini disebut validitas data. Kalau dalam kualitatif, kebesaran. Apa rumusnya? Rumusnya ada tiga yang dikemukakan oleh beberapa ahli itu. Silakan Bapak-Ibu bisa membacanya di bukunya Sukiyono, bukunya Nana Sudhana, Tatang Nari Gunanti. Banyak itu referensinya tentang metodologi. Ada namanya teknik perpanjangan waktu penelitian. Nah ini pada umumnya penelitian kualitatif itu tiga bulan saja. Tiga bulan penelitian kualitatif itu. Konteksnya di UIN Mataram. Mau tesis, mau skripsi. Tiga bulan cukup gitu. Sebagai waktu. Kemudian apakah dengan memperpanjang waktu itu boleh? Boleh. Bahkan itu lebih akurat, lebih meyakinkan. Si yang mulasih. Hilang Pak Ketua nih. Saya kira, saya kira itu sebagai apa namanya, ya bisa dikatakan. Ibu, untuk diskusi kita, kita lebih ke diskusi nanti bagaimana. Silakan Bapak-Ibu juga yang melengkapi apa yang saya sampaikan. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya tadi bahwa konteks kita di sini adalah berdiskusi dalam rangka saling menyempurnakan, saling mengisi. Dan sangat tidak mungkin bagi saya itu untuk menjelaskan isi dungkalan metodologi penelitian pendidikan itu. Karena itu biasanya ditempuh enam bulan. Meskipun itu mungkin, ya sekali seminggu masuknya kan. Tapi itulah. Jadi sahannya itu yang bisa saya sampaikan. Selebihnya kita berdiskusi, silakan yang merumuskan pertanyaan, boleh disampaikan. Ataupun Bapak-Ibu yang ingin melengkapi penyampaian saya, saya kembalikan ke Ibu Moderator. Silakan, Bu. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Sang Wali, Mak Rup SPD, yang telah menyampaikan materi yang luar biasa, singkat, pada, dan jelas. Sekarang bagi teman-teman atau abang-abang semua yang ingin nampak bertanya ataupun menanggapi penyampaian saya, silakan. Terima kasih. 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 silahkan pemerintah ini langsung dijawab aja kamu. Baik. Nanti setelah saya nanti nangkapi oleh teman-teman. Karena memang pola kita itu. Yang pertama dalam memulai penelitian tidak mesti dengan masalah. Itu satu asumsi bahwa berawal dari masalah. Bisa juga dengan penasaran, misalkan ada sebuah teori mengatakan bahwa, ini dalam konteks pendidikan, penggunaan media karikatur misalkan, media bentuk karikatur dapat meningkatkan motivasi siswa, misalkan itu teorinya. Dan ternyata di tempat Bapak Ibu mengajar, belum diterapkan karikatur itu. Oh saya ini penasaran sebagai peneliti, saya mendapatkan informasi karikatur dapat meningkatkan motivasi, coba kita terapkan, kita melakukan neliti. Dalam konteks seperti itu juga diperbolehkan. Akhirnya tidak ada masalah, tetapi penasaran. Tapi juga memang yang lebih mendominasi dalam berbagai penelitian itu masalah. Di mana ada masalah, kita dituntut untuk menghadirkan solusi. Baik kita fokus kepada tempat Bapak tadi di Bayan itu ya, tentang waktu terlalu itu. Nah itu kan ada kesenjangan. Yang seharusnya orang yang beragama Islam yang melakukan ajaran Islam, kan begitu. Tetapi faktanya beragama Islam tetapi tidak menjalankan agama Islam. Dan itu adalah salah satu bentuk identifikasi masalah itu. Dan sudah ketemu masalahnya. Dia Islam tetapi tidak praktik keislaman. Nah itu identifikasi masalahnya. Lalu dalam merumuskan redaksi judul, Bisa seperti ini, problematika misalkan orang Islam waktu telur. Bisa seperti itu. Dalam rangka kualitatif tadi, dalam kerangka kualitatif. Nanti Bapak akan mengarah melakukan penelitian itu kepada mereka-mereka penganut waktu telur yang ada di Bayan. Yang berislam tetapi tidak menjalankan agama. Agama itu. Dan nanti sudah kerangka-kerangka berpikirnya, kerangka-kerangka penulisannya di dalam penulisan karya ilmiah versi UIN itu. Dan saya fokuskan sebenarnya ke arah sana juga. Jadi kalau Bapak tadi menyampaikan ada langkah-langkah melakukan riset. Tidak jelas, hilang suaranya. Ya, saya kembalikan ke ini. Pak Maru bilang suaranya, nah. Halo, Des, Des. Ya, ada tanggapan dari teman-teman yang lain penyempurnaan. Silahkan. Silahkan langsung saja siapapun yang mau menanggapi atau menyanggah maksudnya. Saya mau nanya Pak Maru. Silahkan. Itu Pak Halid dulu. Pak Halid gimana Pak Halid? Tadi kan ada yang mau menambahkan. Coba sedikit ditambahkan oleh siapapun di sana. Silahkan. Kalau tidak ya dilanjutkan. Oke, oke. Apa tidak ada respon lain? Ada respon lain. Pak Ryo Budiawan mungkin mau menambahkan. Silahkan dilanjutkan saja Pak Moderator. Ibu Moderator gimana? Bagaimana pertanyaan lagi? Perumusan masalah lagi. Saya mengatakan yang lain. Saya mau nanya. Iya, iya. Bagaimana pertanyaan pertama saya di sini yaitu tentang triangulasi. Dari zaman skripsi-skripsi yang dulu S1, banyak setemuin di skripsi teman-teman termasuk di skripsi saya. Triangulasi itu kan ada tiga jenisnya yaitu triangulasi teknik, waktu, sama sumber. Nah, rata-rata yang dipakai di skripsi teman-teman itu cuma dua yaitu ada triangulasi sumber sama triangulasi teknik. Nah, jujur, triangulasi waktu ini saya belum pernah baca dan belum pernah nemuin di skripsi teman-teman saya. Jadinya saya nggak tahu apa cara meneliti dengan menggunakan jenis triangulasi waktu itu kayak gimana. Mungkin bisa dijelaskan nanti. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang teknik analisis data menurut Milis dan Huberman. Pertanyaannya sama kayak tadi, rata-rata di skripsi itu yang dipakai pendapat Milis sama Huberman aja yang dipakai. Yang tiga itu, nah apakah ada pendapat lain atau ada pendapat lain khusus di jenis penelitian lain atau kayak gimana. Nah, pertanyaan yang ketiga, kan di sini kita disuruh secara umumnya untuk cari masalah. Maksudnya, seperti Pak Kusma bilang tadi, nggak semuanya skripsi itu beral dari masalah. Nah, yang saya ditanyakan di sini, apakah boleh kita meneliti ketika kita menemukan sesuatu yang unik, menarik, yang udah diterapkan di salah satu sekolah, kemudian itu berhasil. Misalkan jawaban kesimpulannya itu efektif sama efisien gitu. Misalkan udah berhasil, tapi belum ada yang meneliti gitu. Apa namanya, hasilnya udah kelihatan. Misalkan kayak taksis menggunakan metode takrir, misalkan kayak gitu. Itu kan udah kelihatan digunainya di sana. Nah, kita mau meneliti nih, udah ada jawabannya, udah kelihatan gitu, tapi belum ada yang meneliti. Nah, kita meneliti, tapi ini bukan terlalu masalah, tapi suatu keunikan yang dipakai di suatu kondok pesantren. Apakah boleh kita ngangkat seperti itu, bukan berdasarkan masalah yang ada. Soalnya kemarin, pas perencanaan itu, saya diuji sama dua dosen penggimbing yang mereka tuh benar-benar harus kayak, masalahnya mana, masalahnya mana, belum kelihatan ini masalahnya, yang ada cuma kelebihannya aja, kelebihannya aja gitu. Jadi, saya agak bingung masalah yang seperti apa yang harus diangkat, sama apakah boleh keunikan itu dijadikan masalah, kemudian diangkat jadi judul sekrisi. Jadi, itu aja sih pertanyaannya, mohon dijelaskan. Terima kasih. Ini dari mana rungusnya, IHOS pertanyaan? Begini, saya memulai dari pertanyaan pertama tentang teringulasi waktu. Ya, pada umumnya memang di penelitian-penelitian orang-orang, kemudian kan menggunakan itu, teringulasi sumber, teringulasi teknik. Lalu bagaimana dengan teringulasi waktu ini? Bagaimana contohnya? Contohnya itu begini. Misalkan, Ibu meneliti mewawancara kepada satu responden. Apa satu informen itu ya? Misalnya bertanya ke Pak Rio Budiawan, misalkan. Wawancara, bagaimana motivasi siswa di sini, Pak? Ditanya dalam satu waktu. Dan Pak Rio menjawab, Oh, bagus. Sangat bagus motivasinya siswa-siswa di sini. Itu jawabannya. Dan itu ditanya pada pagi hari. Nah, nanti sore harinya, Ibu Diana nanti tanya lagi dengan pertanyaan yang sama. Bagaimana, Pak, motivasinya di sini? Apakah dia itu akan menjawab dengan jawaban yang sama? Sesuai jawaban yang pertama tadi. Nah, kalau sama, maka dia sudah absah itu. Sudah palit informasinya. Karena memang kadang-kadang juga ketika ditanya dengan pertanyaan yang sama, pada waktu lain itu jawabannya berbeda. Apakah si dia cinta sama saya? Oh ya, saya cinta. Gitu kan. Kemudian ditanya di waktu lain, apakah si dia cinta? Wah, saya ragu. Nah, kan seperti itu. Jadi itu maksudnya triangulasi waktu itu. Dan itu juga dipakai dalam penelitian kualitas. Oke, kemudian pertanyaan yang kedua. Apa tadi ya? Lupa saya. Coba diulang lagi, Ibu. Itu tentang pendapat ini, dan Bu Barman itu, kan yang disekrisi teman-teman. Oh ya. Oke, oke. Kita hanyalah. Sebenarnya itu muncul di beberapa, di banyak ya, bukan beberapa, tapi hampir di semua referensi-referensi tentang metodologi penelitian itu, ya hanya itu yang mendominasi tentang teknik analisis data itu menurut pendapat Jamez dan apa? Milas tadi ya, dan Bu Barman. Ada juga pendapat Jamez ya, Jamez Games, yang meliputi rangkaian domain namanya, kemudian analisis taksonomi, analisis komensial, dan analisis kultural. Dan itu dalam rangka berpikir kita sebagai mahasiswa yang baru belajar mikir, itu agak kesulitan dalam menggunakan rumus yang dikembangkan oleh Jamez tadi. Sehingga yang lebih mendominasi itu ya, rumus yang empat tadi, yaitu pengumpulan data, pendukungan, simpulat. Dan itu lebih mudah saja, sehingga itu yang sering dipakai. Kalau ada yang... Itu logikanya sebenarnya. Oke, sekiranya itu... Tanyaan ketiga belum? Yang ketiga, iya boleh saja. Silakan mungkin semacam itu di tempat Ibu mengabdi misalkan, silakan saja diangkat sebagai penelitian. Saya menemukan di bukunya Ari Kunto itu ya, tentang prosedur penelitian itu, bahwa boleh seorang melakukan peneliti, apa ada masalah? Justru di situ kerangkanya menguji teori. Menguji teori terdahulu. Apakah bisa teori yang dikemukakan oleh Ibu Diana itu berlaku di tempatnya Pak Khalid, misalnya? Oh, tersetak benar, berlaku. Nah, dan di situ akan menguntungkan si pembuat teori untuk memperkuat teorinya. Dan itulah dinamika yang terjadi pada penelitian-penelitian ilmuwan. Seperti yang sudah saya katakan tadi, kita semua di sini adalah calon-calon ilmuwan. Jadi berdalami. Terlalu menonton. Mungkin ada teman-teman yang lain yang mau nanya. Terima kasih. Terima kasih.